Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ruslan Fatoni Pada video kali ini saya akan menceritakan channel saya yang terkena dismonetisasi atau penghabusan iklan alias dibatalkan monetisasinya Jadi channel saya itu terkena dismonetisasi pada tanggal 22 Desember 2021, yaitu sebelum tahun baru Nah kemudian selama 1 bulan itu saya dihukum tidak bisa mendapatkan iklan dan pembayaran selama 1 bulan Jadi selama 1 bulan itu saya diwajibkan untuk menghapus semua video yang sudah saya re-upload dan mengganti lagu-lagu yang terkena klaim hak cipta Jadi saya sudah menghapus sekitar 50 video yang ada di channel ini Tentu banyak sekali bukan Buat yang belum tahu re-upload itu apa Jadi re-upload itu mengambil video orang lain kemudian di-upload lagi ke media sosial saya Youtube Itu disebut re-upload Entah itu mengambil dari TikTok, mengambil dari Facebook, atau dari Youtube itu sendiri Itu tetap dianggap re-upload karena tidak mengedit videonya sepeser pun Nah alhamdulillahnya pada tanggal 22 Januari kemarin saya sudah bisa mengajukan ulang monetisasi saya Dan beberapa hari kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 Hai ya ya itu hari ini channel saya iklannya sudah aktif kembali Dan sekarang saya akan merubah channel Ruslan Fatoni menjadi Ruslan Fatoni Universe Yang memungkinkan semua karakter yang ada di film-film itu akan ada di channel ini Dengan pembahasan tema yang berbeda dan akan membuat konten-konten yang lebih fresh lagi Ya mungkin cukup sekian ya video hari ini yang sudah saya buat Yang bisa diambil pelajaran janganlah re-upload Karena nanti kalian akan mendapatkan dampaknya Seperti yang saya rasakan Nah mungkin cukup sekian video hari ini Sampai jumpa di konten berikutnya Saya Ruslan Fatoni Bye-bye Terima kasih telah menonton